Intro Tuhan ku cinta dia Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia Salam, semangat dan sejahtera kepada pemirsa setia Youtube Kowani Dari rumah perjuangan perempuan, kantor Kowani, Jalan Imam Bonjol No. 58 Jakarta Pusat Kami menyapa pemirsa setia Kali ini kami infokan berita yang dilansir oleh Post Sore 21 April 2019 Yang ditulis oleh Saudari Teti Polmasari Yang berkaitan dengan peringatan Hari Kartini Marilah kita simak bersama Ketum Kowani serukan perempuan Indonesia lanjutkan semangat perjuangan Ibu Kartini Tanggal 21 April 2019 Teti Polmasari No Comments Jakarta Post Sore Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani Organisasi Federasi dari 93 Organisasi Wanita Tingkat Nasional Indonesia Dr. Ir Giworu Bianto Wiyogo, MPD Menegaskan, kesetaraan gender masih menjadi sesuatu hal yang harus diperjuangkan Tak hanya di Indonesia, tetapi di belahan dunia lainnya Setidaknya hal ini terungkap dalam pertemuan Komisi Status Perempuan di Markas PBB New York Yang dihadiri oleh sekitar 9000 PC Rita UN Women dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ECOSOC Economic and Social Council Pada Maret tahun 2019 Kartini sebagai inspirator yang semangat dan cerdas patut diteladani oleh setiap orang Khususnya perjuangannya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan Katanya, di Grand Indonesia Sabtu, 2.0.4 Giwo mengatakan, Kartini memilih pendidikan sebagai jalur yang harus ditempuh perempuan Untuk memperoleh kesejajaran dengan kaum laki-laki Dan menjadi pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia Menurutnya, pendidikan penting bagi perempuan agar lebih terampil dalam melakukan kewajiban sebagai ibu Perempuan wajib mendapat pendidikan Karena perempuan sebagai calon ibu adalah sekolah pertama dan utama bagi seorang anak Melalui pendidikan, perempuan dapat maju dan memiliki ilmu untuk mendobrak tradisi yang membodohkan Dan melalui pendidikan seorang perempuan dapat menentukan jalan hidup serta kemandiriannya Tegasnya Giwo menambahkan, perempuan juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter Agar dapat mendidik generasi penerus bangsa yang cerdas, unggul dan memiliki ahlak yang mulia No woman and girl left behind Tidak ada perempuan dan anak perempuan tertinggal di belakang Mengingat peran dan tanggung jawab besar perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa Tandasnya Dikatakan, ibu bangsa ini memiliki fungsi membina generasi penerus masa depan bangsa Membangun karakter dan mentalitas bangsa Yang menjagamu Ral keluarga dan masyarakat Yang menjaga lingkungan alam agar tetap dapat dinikmati oleh anak cucu Serta dapat berperan aktif menggerakkan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat dan bangsa Giwo juga menegaskan Perempuan harus cerdas Yang meliputi cerdas kodrati Tahu ada kodrat yang berbeda antar Al laki-laki dan perempuan Cerdas tradisi Tahu memilah tradisi buatan manusia yang bias gender Yang merugikan perempuan Selain itu Cerdas sosial Tahu tata pergaulan sosial yang membangun karakter Dan cerdas profesi Hak memilih profesi yang menjadi dambaan setiap orang Dalam upaya membangun N generasi penerus bangsa yang berkualitas Yang juga perlu diingat Perempuan harus dapat berpikir out of the box Yang inovatif dapat mengatasi problem masa depan yang jauh beragam dan tidak biasa-biasa saja Think equal, build smart, innovative for change Perempuan cerdas dapat menjadi agen perubahan Giwota menampik pasti ada tantangan yang dihadapi Karenanya, ia mengajak untuk bersatu fokus dalam melanjutkan semangat perjuangan Ibu Kartini Demikian sekilas info yang dapat kami sampaikan Kami seluruh personel bidang humas Mengucapkan terima kasih Sekali layar terkembang Pantang surut ke belakang Kowani berdaya Perempuan berkarya Indonesia jaya Merdeka melaksanakan Dharma Salam Ibu Bangsa Dari Rumah Perjuangan Perempuan Jalan Imam Bonjol Nomor 58 Jakarta Bersama Kowani Kita sehat Semangat Bahagia Dan Maju Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa